Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Senin 20 September 2021 Injil hari ini diambil dari Lukas 28 ayat 16-18 Kita diingatkan untuk menjadi terang bagi sesama Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan ala kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau menjadi terang bagi kami semua Engkau juga sudah memberi kami tugas sejak kami dipermandikan Entah waktu kami masih kecil atau sudah dewasa untuk menjadi terang bagi sesama Tuhan bantulah kami, semoga kami selalu sadar akan tugas kami Dan semoga berkat bantuanmu, kami pun selalu mampu menjadi terang bagi sesama kami Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 8 ayat 16-18 Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil Juga apa yang ia anggap ada padanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jadilah terang bagi sesama Seorang ibu datang kepada seorang pastor meminta bimbingan Karena merasa tidak tahu lagi bagaimana membantu anak nona yang masih duduk di kelas 1 SMP Pada saat SD, anak nona ini begitu rajin belajar Dia ranking 2 Kadang turun ke urutan ketiga Tetapi sewaktu SMP Nilainya sangat turun Anak nona jarang terbuka dengan ibunya Beberapa kali ibu mengajak anak nonanya untuk ngomong secara terbuka Tetapi anak tetap diam Dia lebih senang bermain game dan nonton film kartun Karena kehilangan akal Sang ibu datang mendekati seorang pastor Sang pastor meminta kalau boleh bertemu langsung dengan si nona Si nona setuju Dia datang bertemu pastor Dari percakapan antara pastor dan anak nona Ternyata ada salah paham yang sangat luar biasa Antara ibu dan nona Sesudah keduanya dipertemukan oleh pastor Dan keduanya saling terbuka Membuka pengalaman suka duka mereka Maka terjadilah saling pengertian Dari hasil percakapan antara keduanya Yang dipandu oleh sang pastor Keduanya saling memaafkan Acara perdamaian terjadi Sesudahnya si nona berjanji untuk lebih fokus dalam belajar Dan akan selalu bekerja sama dengan ibunya Demikian pula sang ibu Berjanji untuk kontrol diri Dan tidak menggunakan kata-kata buruk untuk anak-anaknya Dalam pertemuan ini Pastor sudah hadir sebagai keterang Bagi sang ibu dan sang anak Kalau saja pastor tidak melayani permintaan sang ibu Pasti keduanya tetap hidup dalam kegelapan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Kita sudah menerima terang Kristus Sejak kita dipermandikan secara gratis Terang yang sudah kita terima secara gratis itu sudah seharusnya Selalu dipancarkan kepada siapa saja Dan dibagikan kepada sesama secara gratis juga Kalau saja kita selalu siap memancarkan cahaya kepada sesama Dan membuat sesama bahagia Maka pelayanan kita pun pasti akan selalu diberkati Tuhan yang adalah sumber terang Pasti akan dengan senang hati Menyalurkan terus terangnya kepada kita Sebaliknya Kalau pelayanan kita mendampakkan imbalan Maka perbuatan kita sudah berlawanan dengan motivasi dasar Dari tujuan menerima terang Kristus Terang Kristus bertujuan untuk menerangi diri sendiri Dan juga menerangi sesama Agar kita tidak tinggal dalam kegelapan Tuhan selalu mengharapkan Agar cahaya Kristus selalu bernyala dalam hidup kita Cahaya Kristus yang dimaksudkan disini adalah Tingkah laku yang diilhami oleh nilai-nilai Injil Yang sudah diajarkan Kristus dalam hidup kita Kalau tingkah laku kita tidak sejalan dengan nilai-nilai Injil Maka terang Kristus sudah tidak bernyala dalam hidup kita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Timballah, timballah selalu minyak Kristus Yang merupakan sumber terang Agar hidup kita selalu menjadi terang bagi sesama kita Menjauh dari Kristus Dan memisahkan diri daripadanya Maka kegelapan akan menangik jiwa kita Kita berdoa semoga cahaya Kristus Selalu bernyala dalam diri kita Sehingga kita selalu bisa menjadi terang bagi sesama Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus orang sakit Dan mereka-mereka Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi Dibimbing Dan diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amen Sampai jumpa Terima kasih telah menonton